Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kepada keluarga terutama Atau kepada orang yang kita nampai Atau kepada orang yang lain Baju Baju yang mahal Meskipun kita gak pakai Ya itu yang diajurkan Maksudnya Itu yang kita sukai Ngasih Yang wah Biasanya Biasanya Enggak Biasanya Biasanya Yang kita sedekahkan Kita pakai untuk zakat Adalah yang masih kita cintai Orang punya padi Berarti kan wajib zakat padi Punya salat Kadang-kadang pinter Giliran yang dikasih Giliran yang dikasih zakat Yang kopong-kopong Yang banyak kosongnya Bahasa sayanya Kopong Gak ada isinya Kan padi itu ada yang banyak Kopongnya Ada yang mentes-mentes Ada yang Yang isi semua gitu Giliran bayar zakat Dikasih yang Yang kopong-kopong Atau giliran bayar zakat Dikasihnya Padi yang Habis robo Habis robo itu biasanya Dicampur apa namanya Campur robo Nanti padinya juga namanya Udah kerendam air Dimakan juga Gak enak Gak seperti itu Atau Peternak Ngesih zakatnya Yang baik-baik lah Yang baik Giliran peternak Ngesih zakat Kambing Pilihin kambing yang Kurus gitu Gak seperti itu Caranya Anjurannya gak seperti itu Mau sedekah pada orang Pada tetangga Sedekah makanan Usahakan makanan yang kita pun suka dengan makanan tersebut istilahnya layak untuk dimakan ngasih soto sotonya udah 2 hari yang lalu dimasukin kulkas kasih ke kita masih dingin tunggu dulu lah biar gak begitu dingin giliran dingin bahasih pengalaman saya dapat seperti itu pernah dapet soto masya Allah soto masih dingin tunggu lah eh giliran sudah gak dingin di hati ya Allah mau membuang sampah aja gak boleh mau ngasih baju ya kalaupun baju bekas kita masih suka masih layak untuk dipakai baju bekas sudah sobek-sobek penuh tambahan sama sini kalau masih dikasih beli lagi yang baju ini kalau mau ngasih hadiah ke temen mikir-mikir dilihat temennya itu ya ngunuh ya ngunuh jangan kelebihan kadang-kadang kan orang ngasih hadiah itu gak lihat ngasih bener ini udah mau lebaran ngasih THR ke temennya kadang ke ustadznya kadang ke kiainya ngasih ngasihnya apa sarung harga 30an ribu ya Allah dipakai nerawan gitu kalau nerawan ya ya nerawan dipakai nerawan tipis gitu dipakai gerak sedikit sobek ya Allah gak usah ngasih hadiah kalau kayak gitu ya kasih hadiah yang lain kayak apa gantungan kunci malah lebih mending gitu ya haruan gantungan kunci gantungan kunci gak bakal dipakai jadi dikirang-kirang ngasih hadiah mau kampanye kaos harganya berapa ya 5 ribu kadang 10 ribu ya Allah misalnya dulu punya temen tuh main di kaos itu kaos-kaos partai itu 10 ribu 15 ribu ya Allah itu kok yang mau gitu nyoblos gitu ya kitanya cuma dikasih kaos berapa 5 ribu ya Allah ya Allah udah kampanye gratis ngasih kaos yang murah-murahan gitu gak layak dipakai itu gak pas dalam syariah kita gak pas kalau mau ngasih kaos masyarakat boyang 50 ribu gitu loh satu ke 70 ribu ya 30 ribu lah pantes gitu banyak katun adem kan gitu karena kita pakai kaos itu kan kampanye kat mereka ya apa gak 5 ribu minta dikampanyein dipakai nyesawah dipakai kemana-mana ya kampanye gratis boya yang bagus kenapa kita dihancurkan nafkah memberi itu yang baik yang bagus-bagus Allah berfirman Allah berfirman jantung atau kalian tidak akan bisa mencapai mencapai kebaikan yang dari Allah yaitu kasih sayang rito dan surga gak akan mencapai surga hatta tunfiku hatta tunfiku min ma tuhaibun ay minal man jadi jadi sebelum kalian sampai kalian menafkahkan harta-harta yang kalian cintai kalau pengen dapat surga kasih harta yang dicintai jangan yang sudah tidak butuh tidak layak pakai sudah tidak bisa dimakan gak layak konsumsi baru dikasih orang kemudian Allah juga berfirman ya ayyuhallanina aman mu'anfiku min tayyibati makasabatun ayo orang-orang yang beriman amfiku berilah infak berinfaklah min tayyibati makasabatun ayy min haladihi au min khiyarihi dari hal-hal terbaik yang kalian hasilkan yang terbaiknya juga dari penghasilan-penghasilan yang kami keluarkan untuk kalian dari perubuni jangan kalian sengaja infak itu cari yang jelek-jelek gak boleh kata Allah subhanahu wa ta'ala walastum di akhir padahal kalian sendiri kalau dikasih itu gak bakal ngambil ngasih orang baju jelek-jelek sarung jelek-jelek tapa jelek-jelek giliran kalau dia dikasih jelek gak bakal ngambil dia akan miskin saya kaya kodohai perasaan orang miskin dan perasaan orang kaya sama sama-sama sama-sama ingin dimuliakan sama-sama merasa dihilangkan kalau diredakan makanya siapapun dia kita harus mengkurung matinya kalau mau ngambil itu harus merambat dulu nah kalian aja gak mau ngambil kenapa orang lain dikasih itu kalau orang lain bagaimana dengan anak dan istri lebih-lebih lagi anjurannya cari nafkah yang terbaik min halalihi au min khiyarihi dua-duanya dari yang halal-halal nafkah untuk anak istri usahakan hanya yang halal min khiyarihi juga yang baik baik kadang mungkin antum atau kita harta kita kecampur dengan yang suluhat yang suluhat jangan untuk makan anak istri sebesar mungkin apa contohnya syubhan ya perkara-perkara syubhan untuk ketahui lah ini halalnya kagak jelas ini udah gak untuk makan anak istri untuk anak istri usahakan bener-bener yang halal dan yang terbaik gak ada syubhan kemudian hadisnya nomor 299 wa'ana nasir di malikin radiyallahu anhu tarihan abu tal-hadam radiyallahu anhu aksar al-ansari bil madina di malam min nakhlin dari anas bin malik dia mengatakan dulu abu tal-had adalah orang yang paling banyak kurmanya kebunnya paling banyak hartanya dari kurma maksudnya orang yang paling luas kebun kurmanya bahasa kita abu tal-had dan kebun yang paling dia cintai adalah bayruha bayruha bisa bi ruha bisa macam-macam bacanya bisa 8 jenis kata Al-Hafid Ibn Hajar bisa dibaca 8 jenis bayruha disebutkan bayruha itu adalah sebuah kebun yang menghadap masjid prstis di depan masjid Nabawi saat itu sekarang sudah pastinya sudah menjadi area masjid karena dulu masjid Nabawi ukurannya 100 ini 0 kurang lebih 50 meter persegi persis di depan masjidnya itu ada kebun kurma luas di dalam kebun tersebut ada mata air enggak semua kebun kurma memiliki mata air enggak semua ini uniknya kebunnya Abu Talhan memiliki mata air dan Rasulullah s.a.w. sering masuk kebun tersebut lalu oleh Abu Talhan disubuhin air yang yang sejuk tadi air yang seger ini kata para bulanma kita itu dihancurkan senang menjamu orang-orang soleh jadi kalau ada tamu ke orang soleh senang bukan saya saya belum soleh yang teman-teman yang soleh Pak Rudi Pak Wondok atau Ustaz Yusuf Ustaz Amin kalau ditamui beliau-beliau ini senang senang jamu orang sahabat itu kalau ketamuan nabi itu senang yang luar biasa sebaik-baik tamu kenapa yang yang bakal kita jamu adalah orang soleh senang seperti aku tahu senang dan kita kalau dijamu itu dimakan aja biasa manusia itu kalau tidak dijamu ya menjamu kalau tidak repotin orang ya direpot direpotin Anda orang prinsipnya tidak mau repotin orang tidak mau direpotin tinggal di gunung saja bersendiri namanya orang itu kalau tidak repotin ya siap direpotin orang ya tidak masalah direpotin orang jangan maunya ngerepotin tidak mau direpotin senangnya mending kalau senangnya direpotin tidak mau ngerepotin angkat jempol gitu ya angkat jempol jadi biasa rasul ya kadang menjamu kadang dijamu kadang direpotin sahabatnya kadang merepotkan minta bantuan maksudnya kadang juga minta bantuan sahabatnya tapi akan sering-sering kalau kekendal nabi s.a.w. kemudian berkata lalu ketika turun firman Allah lantan lalul bir wahadda tunsiku minna tuhaikun tadi kalian tidak akan capai hakikat berliri kebenaran yang sempurna kesempurnaan kebenaran atau surga atau ridha Allah sampai kalian menafkahkan harta-harta yang kalian cintai yang paling kalian cintai dengar ayat ini turun dibaca oleh baginda nabi bergegas Abu Allah menurunkan kepadamu minna khairu wa inna habba mali ilayya bayruha hartaku yang paling aku cintai bayruha ya rasul langsung ya wa inna ha sadapatun dillahi ta'ala arjubir raha wa dukharaha inda allahi ta'ala ya musya Allah bayruha aku infalkan untuk Allah yang aku harapkan kebaikannya aku harapkan menjadi tabunganku peladi akhirat masya Allah ikut talimah para sahabat kaya mikirkan tabungan nanti di akhir para sahabat ketika sudah memiliki banyak bahkan kalau kita lihat di peran apa di peran usrah peran tabung Rasulullah mobilisasi duit untuk jihad ada yang datang dengan sepiring ada yang dua piring ada sekarung sebisa-bisanya bahkan gak nunggu kaya karena mengharap ada tabungan nanti di akhir mendengar kalian tidak bakal masuk surga sebelum infalkan harta yang terbaik kalian yang kalian cintai yang paling aku cintai baik ya rasulullah itu sedekah untuk Allah subhanahu wa ta'ala disini dimana sondapatan lillahi ta'ala ayu waqfan alal mutasaddik alal mutasaddak biha alai aku wakafkan makanya salah satu dalil wakaf ini dalilnya wakaf salah satunya ini Abu Talha datang ke paginda Nabi ini ya rasulullah silahkan maul yang penting aku ingin ceritakan kejalan Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhtamalu sadapatu tamlik bisa jadi juga bukan wakaf tapi dikasih untuk kepemilikan tetap sedekah sama saja maknanya ada dua kemungkinan wa arju dukraha aku juga mengharapkan menjadi simpanan di akhirat kata paginda Nabi s.a.w. wala'ala wala'ala dalam satu riwayat bakhin bakhin bisa bakhin bisa bakhin bakhin itu bahasa kita suatu kalimat yang dipakai untuk menunjukkan kita takju kita terkesima kalau bahasa Indonesia apa bahasanya contohnya terkesima gitu wah gitu ya wah gitu ya itu bahasa mungkin ya itu satu kalimat orang Arab dipakai untuk menunjukkan takju pada suatu wah gitu atau wah kita begini Nabi zalika malun rajih itu juga bisa dibaca dengan robih dengan bar bisa robih bisa rajih harta ini harta yang benar-benar menguntungkan yang menguntungkan maksud dekahnya dagangnya dengan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala wakad sami'atunan kulta wa inni wakad sami'atunan kulta ini bahasanya aku udah denger kalau bahasa kita iya saya terima kan ada akadnya dari Abu Talha makanya sedekah juga diangkatkan ini apa sedekah atau ini wakaf akadkan ini wakaf atau ini hadiah akadkan ini hadiah penerimanya bilang terima yang saya terima Rasul Jawa mengatakan wakad sami'atunan kulta aku sudah mendengarnya sudah aku terima bahasanya wa inni arwa'an tanju'alaha filak robin menurutku sedekahkan bagi-bagilah untuk kerabat kerabat kata Abu Talha bapak Allah Abu Talha af'alu ya Rasulullah fakwasamana Abu Talha ta'fi akarabihi wadhani'am mihmut kata Abu Talha siang saya pesanakan ya Rasulullah lalu dibagi-bagi oleh Abu Talha untuk kerabat kerabatnya dan anak-anak amannya nah ini dari hadis ini disamping pelajaran utamanya anjuran menafkahkan dari yang kita cintai dari yang baik-baik bahkan yang terbaik anjurannya adalah berusyawarah kepada para ulama sepuluh memutuskan perkara jadi seolah Abu Talha ini ini silahkan ya Rasulullah yang penting aku sedekahkan kepada Allah pada agama ini silahkan mau diputuskan ada masalah mau diputuskan menurut-murut baiknya bagaimana silahkan ya Rasulullah Rasulullah menyarankan bagi kepada kerabat pelajarannya orang yang lebih berhak semua orang berhak mendapat kebaikan kita yang paling berhak adalah yang paling dekat ke kita siapa anak istri bapak ibu iya kan cucu itu hukumnya bahkan wajib menurut syafi'inya kemudian setelah mereka yang kerabat-kerabat kita saudara-saudara anak-saudara panah anaknya panah bibit dan semua kerabat itu sebaiknya kita dahulukan sebelum kita berbuat baik kepada orang lain karena apa pahalanya dua pahala menyambung silaturrahim dan pahala bersedekah wallah alamu so'ab hadis beliwayat sahihain ya mutafakun alai bukhari dan muslim kalau anda bertanya sudah selesai ini satu babnya cuma dua ayat dan dan tiga dan satu hadis ada pertanyaan